Intro 6 tersangka baru dalam kasus pengeroyokan hingga menyebabkan bos rental mobil di Sukolilopati, Jawa Tengah meninggal dunia berhasil ditangkap 6 pelaku baru ini terbukti memiliki peran ikut serta dalam pengeroyokan Dikutip dari Tribun Jateng, 6 tersangka ditangkap di waktu yang berbeda Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni 2024 Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani Berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, dan SUN 63 tahun Kemudian 2 tersangka baru lainnya Berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun Yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni Mereka ditangkap saat sembunyi di hutan hingga kebun Kabulda Jateng, Irjen Ahmad Lutfi mengungkap peran dari masing-masing pelaku Tersangka STJ berperan menginjak perut dan memegangi kaki korban Lalu AK menginjak perut korban Kemudian SA berperan memukul korban dengan batu Serta SU mengejar dan menarik kerah korban Selanjutnya ada tersangka kelima dan keenam NS dan SHD yang memiliki peran sama yaitu memukul dan menendang korban Ahmad Lutfi mengungkapkan ada tersangka lain yang masih buron Dan disebut telah diketahui identitasnya Yang meminta agar pelaku lain yang masih buron untuk segera menyerahkan diri Dan tribunus berikut kita simak bersama Pernyataan dari Kabulda Jateng, Irjen Ahmad Lutfi Perannya satu ada yang mengambil alih kendaraan Kemudian ada yang mengetok kendaraan Kemudian ada yang mencengkiweng Menarik kerahnya Ada yang mengendang perutnya Ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos Kemudian ada yang melindas pakai motor Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar naik di lapangan Kita setelah bertang melihat video keterangan saksi Kita ambil semuanya Oh itu kan tersangkannya Banyak satu kamu tidak begitu Karena hukum kita adalah penukti Tugasnya Polri adalah menuktikan Bahwa 184 buah Jumlah alat bukti yang bersihkan bisa diambil Jumlah alat bukti yang berhasil upaya paksa Atau ada yang sukarelo menyalahkan diri? Oh itu adalah banyak yang Demi berdasar Dari upaya paksa anggota kita Dan taktik saya ini Sekarang perlu saya sampaikan Ini kan ramanya Bumi Jaget Pak Kapolta tadi kan ini ya Ada diwutu menyerahkan diri Yang masih berun berapa Pak? Masih dalam kantongan saya Kalau takut duit Namanya bukan penyelidikan Ada yang di Hutan Dan di kebun Ada yang Ada di hutan Ada di kebun Ada di suatu tempat Yang tidak perlu saya sampaikan Tidak ada di kampung ini 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 Pondok Modern Darussalam Gontor Pono Rogo merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah Pada hari ini Minggu 16 Juni 2024 Pantauan reporter Tribun Chatting Network Di lokasi Santri Pondok Modern Darussalam Gontor Mulai mendatangi Masjid Jami Gontor Yang berada di lingkungan Pondok Jamaah Solat Idul Adha Tidak hanya dari lingkungan Pondok saja Namun juga dari warga sekitar Terlihat Para jemaah secara kusyuk Mengikuti solat Idul Adha Di pondok terbesar Di Indonesia ini Solat Idul Adha Dimulai pukul 6 Lebih 30 pagi Waktu Indonesia Barat Mereka juga mengikuti Kutbah Hingga selesai Pada pukul 7 pagi Humas Pondok Modern Darussalam Gontor Riza Ashari Menjelaskan Pelaksanaan puasa Arafah Pada 15 Juni Dan solat Idul Adha Pada 16 Juni ini Sesuai ijtihad Dan keputusan Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Diketahui Hari Raya Idul Adha Atau Hari Raya Kurban 2024 Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Memang berbeda Dari keputusan pemerintah Pemerintah melalui Kementerian Agama Atau Kemenang Secara resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 2024 Pada Senin 17 Juni Keputusan ini Diumumkan oleh Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki Setelah sidang ispat penentuan 1 Zul Hijah 1445 Hijriah Di kantor Kementerian Agama Jakarta Pada Jumat 7 Juni lalu Berdasarkan hisap Posisi Hilal Wilayah Indonesia Yang sudah masuk kriteria Disepakati bahwa 1 Zul Hijah 1445 Hijriah Jatuh pada hari Sabtu 8 Juni Sehingga Idul Adha Diperingati pada Senin 17 Juni Sedangkan Pondok Gontor Memutuskan perayaan Idul Adha Pada Minggu 16 Juni Tentunya juga Dibarengi dengan Puasa Arofa Sehari sebelumnya Dan Tribunas Berikut kita simak bersama Mewancara dengan Humas Pondok Modern Darussalam Gontor Riza Asari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Untuk pelaksanaan Puasa Arofa Itu Di Pondok Gontor Dibarengi dengan Salam Gontor Dilaksanakan Pada 15 Juni 2024 Dan juga Solat Id Pada hari ini Dilaksanakan Pada tanggal 16 Juni Yang dimana Hal ini Sebagaimana Istihad Dan juga Keputusan Dari Rapat Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Dengan mengikuti Ketetapan Waktu Yang ada Di Maka Sehingga Kegiatan ini Dilaksanakan Di seluruh Pondok Cabang Yaitu Di 21 Pondok Cabang Yang tersebar Di seluruh Indonesia Ada pun Jumlah Hewan kurban Untuk saat ini Seluruh Pondok Pesantren Gontor Berjumlah 261 Kamping Malak 261 Sapi Dan juga 383 Kamping Nah Untuk Kegiatan Penyembelahan Dilaksanakan Pada hari ini Setelah Solat Id Berlangsung Begitu Di pondok Masih-masih Di pondok Gontor Gontor Siap Untuk Gantung Nanti disalurkan Ke Sekitar Gontor Gantung Untuk Daging Hewan Kurban Seperti Biasanya Dari Dahulunya Memang Disalurkan Yang pertama Adalah Kepada Santri Guru Dan juga Masyarakat Ponorogo Dan juga Sekitar Pondok Kampus Gabang Itu sendiri Itu sendiri Begitu Video viral Di media sosial Memperlihatkan Detik-detik Bocah Terlindas Bus Gara-gara Berburu Kelakson Telolet Adapun Peristiwa itu Terjadi Di Jalan Raya Kuta Bumi Kejamatan Pasar Kemis Kabupaten Tanggerang Pada Kamis 13 Juni 2024 Dijelaskan Korban Selamat Dan Hanya Mengalami Luka ringan Dari video yang beredar Terlihat Satu unit bus Sedang melintas Sambil Menyalakan Kelakson Telolet Sekelompok Bocah pun Mengiringi Laju Bus tersebut Menggunakan Sepeda Terlihat Beberapa Bocah Mengeluarkan Ponsel Demi Merekam Bus Beserta Suara Kelakson Lantas Dari Sisi Kiri Bus Terlihat Seorang Bocah Kehilangan Keseimbangan Sepedanya Tepat Di depan Bus Yang Melintas Sementara Bus tersebut Tidak memiliki Waktu Untuk Mengerem Dan Akhirnya Sang Bocah Terlindas Warga Sekitar Pun Berteriak Panik Dan Bus Menghentikan Lajunya Dijelaskan Dalam Narasi Video Korban Selamat Dan Hanya Mengalami Luka Ringan Dikutip Dari Kompas Dotcom Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia Soni Susmana Menyebut Sopir Bus Kerap Menghadapi Masalah Blind Spot Berbeda Dengan Penumpang Dimensi Bus Sangat Besar Sehingga Sopir Tidak Bisa Menjangkau Seluruhnya Di Sisi Kendaraan Oleh Karena Itu Pejalan Kaki Anak Anak Sampai Pengendara Motor Sulit Terlihat Pengembudi Bus Apalagi Jika Berada Di Sisi Kendaraan Sehingga Masyarakat Harus Memahami Jika Berada Didekat Bus Bukan Merupakan Tempat Yang Aman Tim Sargabungan Kembali Melakukan Upaya Pencarian Terhadap 7 Orang Korban Tertimpa Rumah Kontainer Di Area PHEWMO Yang Belum Ditemukan Pada Hari Ketiga Pencarian Sabtu 15 Juni 2024 Selain KN Sar 249 Permah Di Barsarnas Juga Ada Dua Kapal Lain Dan Satu Pesawat Yang Terlibat Membantu Proses Pencarian Dua Kapal Tersebut Yaitu KN 116 Cundamani Milik KP LP Tanjung Perak Serta KP Hiu 09 Milik Kementerian Kelautan Dan Perikanan Atau KKP Sedangkan Satu Pesawat Yang dimaksud Yaitu Pesawat ATR 42300 PKJRE Milik KKP SAR Mission Koordinator Atau SMC Dalam Operasi SAR Kali Ini Muhammad Hariyadi Mengatakan Ketiga Alut Laut Tersebut Telah Melakukan Upaya Pencarian Dengan Sekitar Pukul 10 Lebih 9 Pagi Waktu Indonesia Barat Tim KN SAR 249 Permadi Dapat Berkomunikasi Dengan Pilot Pesawat ATR 42300 PKJRE Pesawat Yang take Off Pada Pukul 8 Lebih 32 Pagi Dan Dengan Rute HLP SHS LBK Ini Tiba Di Area Pencarian Sekitar Pukul 10 Lebih 36 Kemudian Melakukan Pencarian Ia Menerangkan Tanda Tanda Keberadaan Ketujuh Korban Yang Belum Ditemukan Tim SAR Gabungan Juga Berkoordinasi Dengan SROP Surabaya Dan VTS Surabaya Guna Pemapelan Informasi Kejadian Kecelakaan Ini Kepada Kabel Kapal Yang Melintas Di Sekitar Lokasi Kejadian Hal Ini Dimaksudkan Agar Mereka Memberikan Bantuan Jika Menemukan Para Korban Upaya Pencarian Ketujuh Korban Tersebut Juga Melibatkan Peran Dari BMKG Maritim Tanjung Perak Untuk Informasi Cuaca Wilayah Perairan Satpo Lairut Gresik Syabandar Gresik Poska Meladu Gresik Satpo Lairut Bangkalan Pelindo Gresik BPBD Kabupaten Gresik Dan Melayan Sekitar Hingga Upaya Pencarian Hari Ketiga Perakhir Sekitar Pukul 17 Waktu Indonesia Barat Tim Sar Gabungan Belum Menemukan Tanda-tanda Keberadaan Ketujuh Korban Yang Dicari Seperti Diberitakan Sebelumnya Akibat Jatuhnya Rumah Kontainer Di Area PHIWO Pada Selasa 11 Juni Lalu Sebanyak Delapan Korban Ditemukan Dalam Kondisi Selamat Satu Orang Dalam Kondisi Meninggal Dan Tujuh Orang Lainnya Belum Ditemukan Adapun Identitas Dari Ketujuh Orang Korban Yang Belum Ditemukan Itu Diketahui Atas Nama Aris Asal Desa Belandongan Kabupaten Gresik Serta 6 Orang Asal Desa Kroman Kabupaten Gresik Diantaranya Abdul Gofar Alias Gopek Mulyono Wawan Haris Lutfi Dan Oji Pasukan Pendudukan Israel Mengumumkan Bahwa 11 Tentaranya Terbunuh Saat Melancarkan Operasi Militer Di Jalur Gaza Mereka Yang Terbunuh Seluruhnya Berasal Dari Brigada Teknik 601 Dan Brigada 179 Insiden Ini Terjadi Pada Sabtu 15 Juni 2024 Saat Pasukan Pendudukan Terlibat Konfrontasi Dengan Perlawanan Palestina Di Jalur Gaza Selain 11 Tentara Yang Terbunuh Dua Tentara Lainnya Juga Mengalami Luka-luka Mulanya Dilaporkan Bahwa Dua Tentara Tambahan Dari Brigada 179 Terbunuh Akibat Alat Peredak Rakitan Dikutip Dari Almayadin IDF Juga Mengonfirmasi Kematian Seorang Prajurit Dari Brigada Gifati Yair Roitman Yang Meninggal Karena Luka Kritis Yang Didiritanya Selama Pertempuran Dirafa Beberapa Hari Sebelumnya Sebelum Itu IDF Juga Melaporkan Kematian Delapan Tentara Dan Perwira Israel Seluruhnya Tewas Akibat Alat Peledak Yang Menghantam Pengangkut Personel Lapis Bajan Namer Insiden Ini Terjadi Di Kem Pengungsi Tel Sultan Dirafa Jalur Gaza Selatan Brigada Al-Qasa Mengaku Bertanggung Jawab Atas Serangan Tersebut Mereka Mengumumkan Bahwa Mujahidinnya Melakukan Penyergapan Yang Rumit Segera Setelah Kedatangan Pasukan Penyelamat Sebuah APC Namer Menjadi Sasaran Peluru Al-Yasin 105 Yang Menyebabkan Kehancuran Dan Terbunuhnya Seluruh Awak Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia